Ya, selamat siang Netizen Ibu Diman. Balik lagi di acara Tiba-tiba ngomong Garing banget ya Jadi oke, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan artikel yang menarik dari medium yang ditulis oleh Mark Lili White Yang judulnya, Three Bad Habits I Gave Up To Achieve Mental Clarity Jadi hal-hal buruk atau kebiasaan yang buruk yang ngebuat hidup kita itu gak tenang Hidup kita itu merasa gelisah Hidup kita merasa, kok ada yang kurang lah Ini dia, habit-tiga habit atau kebiasaan buruk yang harus kita hilangkan Yaitu yang pertama adalah Constantly wanting everything to be perfect Jadi, pengen semua itu sempurna gitu Pengen semuanya itu berharap semua itu sempurna Padahal sempurna itu hanya milik Tuhan dan Andra and the backbone Jadi kayak sole-sole hun saya Jadi gitu, jadi gak ada yang sempurna di dunia ini gitu Siapa yang sempurna? Jadi, menerima ketidaksempurnaan Menerima, misalnya pekerjaan Misalnya sudah mati-matian tapi Dapat apresiasinya tidak sesuai ekspektasi kita Jadi, yaudah diterima aja Kalau misalnya kita mikirin itu Dan gak move on Yaudah, bakal kepikiran hal-hal kayak gitu terus Jadi, move on Jadi kalau misalnya ada yang gak sesuai, yaudah Close the book Move Dan dibenerin Oke Jadi, jangan berharap semua itu sesuai keinginan kita Oke Itu yang pertama Yang kedua adalah Outsourcing happiness to other people Nah, ini yang menarik nih Jadi, apa sih ini itu? Mendefinisikan kebahagiaan itu Sama dengan orang lain gitu Padahal definisi bahagia setiap orang itu beda-beda Saya sama si X itu bisa beda That's why Teman-teman kalau misalnya Apa Punya definisi Misalnya si X misalnya Oh, punya mobil Dilihat Apakah itu definisi kebahagiaan saya? Jangan-jangan definisi kebahagiaan saya adalah Tiduran nonton Netflix Bisa jadi gitu Jadi, jangan bandingkan Diri kita dengan orang lain Karena definisi bahagia aja udah beda gitu Definisi sukses itu udah beda gitu Jadi Temukan definisi kebahagiaan buat teman-teman Dan Achieve itu Oke Kalau bandingkan sama orang lain Gak bakal selesai Nah, itu yang kedua Yang ketiga lah Ini yang paling apa ya Paling Kartu asnya lah Not recognizing my own imperfection Jadi Satu hal kebiasaan yang ngebuat diri kita itu Gak tenang itu apa Kita tidak tahu kekurangan kita Dan kelemahan kita itu apa Dan tidak menerima itu Jadi Ini yang menjadi masalah gitu Kalau misalnya kita punya kekurangan Ya udah terima aja gitu Sebagai contoh gini Saya itu adalah orang yang Gak bisa Membuat smart question Gak bisa gitu Padahal Saya ingin gitu Tapi saya tahu kekurangan saya Saya gak bisa bikin smart question Jadi Saya nyari way outnya Apa Setiap saya Misalnya ada orang ngomong Saya akan memberikan hipotesa Eh bener gak sih Maksudmu kayak gini Instead of ngasih pertanyaan Saya melakukan klarifikasi But it's okay gitu Karena saya gak bisa bikin smart question Sama di otak saya itu Udah kayak nge-proses gitu loh Bahwa Oh maksudnya ini ya Maksudnya ini Maksudnya ini ya Jadi ada kecenderungan sotoid Dan untuk menghilangkan kecenderungan itu Saya akan bertanyakan Eh hipotesa Maksudmu ini ya Gitu Jadi untuk menglarifikasi Atau Misalnya ada Ada hal-hal yang memang Kita sama-sama gak tahu Yaudah Saya udah membuat hipotesa bahwa Oh Poin ini belum kamu bahas ya Jadi kayak gitu Jadi melakukan klarifikasi Dan nanti bakal dapat feedback Kurang lebih seperti itu Tiga hal Supaya kita hidup tenang Yang pertama tadi itu Jangan menjadi manusia Yang mengharapkan semuanya itu Sempurna Kemudian yang kedua itu adalah Lupa saya tadi Apa? Oh ini Jangan membandingkan kebahagiaanmu dengan orang lain Definisikan kebahagiaanmu sendiri Kemudian yang ketiga adalah Ketahui dan berdamai dengan kelemahanmu sendiri Seperti itu Kurang lebih seperti biasa Jika teman-teman ada pertanyaan Dan ada yang kurang jelas Tinggalkan komentar di bawah See you next time Thank you for watching Ciao Bye